Oke selamat pagi teman-teman dan bertemu lagi dengan saya disini di lokasi Semangka Dan lokasi melon ya teman-teman jadi pada kesempatan pagi hari ini Saya melakukan pengontrolan kembali terhadap melon madesta dan eksen oran ini ya teman-teman Jadi hari ini kita akan melihat tanaman kita setelah dua hari pindah tanam Seperti ini penampilannya teman-teman Ini madesta Dengan eksen oran di atas ya Dan ini untuk pertama kalinya kita dalam skala kecil teman-teman untuk budi daya melon kali ini Ini begitu pindah tanam Dia tidak seters ya teman-teman karena waktu pindah tanam saya tidak bisa memperlihatkan kepada teman-teman semua Dikarenakan waktu pindah tanam itu kita tanamnya hujan-hujan ya Jadi saya tidak bisa mengambil gambar Dan hari ini saya sampaikan dan perlihatkan Untuk proses pindah tanam saya disini Kemarin bibit ini umurnya 6 hari Setelah semai Jadi sebelum pindah tanam saya Melakukan perendaman dulu dengan fungisida sistemik Dengan bahan aktif metal aksil Yaitu tujuannya untuk Mencegah herbah semai ya Biasanya busuk Layu tiba-tiba di tengah ini Jadi saya rendam dulu Dan saya campur dengan insektisida regen Dan hari ini kita bisa melihat Tanamannya tubuh dengan baik Ini saya menggunakan jarak 60 Antar tanaman dan Sekitar 50 50 Dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya itu sekitar 50 Dan jaraknya 60 Jadi Lubangnya ini Ini lubang tanam melonnya Kita kasih lagi di tengah Dan di ujung ada Melon juga Fungsinya ini nanti ada dua Untuk kita memberikan pupuk kering Kemudian nanti Setelah ini panen Kita bisa langsung tanam disini lagi nanti Kita tukar lubang dengan ini Dan ini teman-teman Budidaya melon ini Tapi jangan ditiru ya teman-teman Karena saya tidak menggunakan Dolomit pupuk kandang Hanya menggunakan Poska subsidi dan TSP yang murahan semua ya teman-teman Jadi tidak ada yang Bermacam-macam obat disini Seperti yang saya Sampaikan di video Yang sudah saya tayangkan Sederhana saja disini Kita akan perlihatkan Tahap demi tahap Seperti apa hasilnya Bagus jeleknya nanti Kita akan perlihatkan teman-teman Bialah saya yang menjadi contoh dulu Kalau memang bisa Irit Kenapa kita cari yang mahal ya teman-teman Makanya kita coba Dengan biaya yang saya irit mungkin Apakah hasilnya bisa maksimal Mudah-mudahan bisa Melihat dari Karakter tanah Harusnya ini memang Bisa ya teman-teman Untuk pempukan pertama Rencana nanti akan saya Pancing Di umur 5 hari Setelah Tanam ini Karena ini Dia masih Perlu penyesuaian Berapa hari lagi Eh 2 hari lagi lah ini ya Untuk Akarnya bisa penyesuaian Setelah itu Dia Akan Bisa langsung Menyesuaikan dan menyerap Nutrisi yang kita beri Oke untuk Semangka Madrid ya teman-teman Ini juga sama umurnya Ini tanpa Ganti lubang Lahan bekas Satu kali ini Dan kita juga Tanam Tidak ada yang Bolong Langsung tumbuh semua Nanti kita Akan meliput ini Di video yang terpisah Karena disini kita khusus Untuk melon dulu Teman-teman bisa Memperlihat Melihat Bahwa melon ini Sangat Pertumuhannya Menurut saya Sangat Bagus lah ya Ini teman-teman Ini Populasinya Tidak banyak ya teman-teman Sekitar Seribu Seratus Atau Seribu Dua ratus Populasinya Tidak banyak Kecil-kecilan Ibaratnya Petani melon Amatiran Kemarin kita Sudah melakukan Pemasangan Ajir ini Teman-teman Dilakukan Tiga hari ya Tiga hari itu Dari mencari bahannya Menancapkan Dan mengikat Simpul-simpul ini Jadi ini Sudah kuat teman-teman Kita ikat semua Dan ini Tidak beli Ajir-ajir ini Semua kita Mencari di sekitar Kebun kita ini Bambunya Sangat melimpah Nah itu dulu teman-teman Untuk update Melon kita Yang sudah kita tanam Kita akan memperlihatkan Nanti trik Atau Perawatan selanjutnya Di umur Lima hari Oke Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya